yang penting diikuti ya prosesnya ya kalau ada yang namanya selesai merdeka ya kita kita belajar ya kita pahami gitu ya ini adalah langkah-langkahnya ada memahami garis-garis besar kurikulum merdeka itu nah ini salah satunya ya kita paham apa sih dasarnya kurikulum merdeka apa tujuannya ya sama-sama persepsi kemudian memahami bagaimana pembelajaran di kurikulum merdeka ada strateginya ada metodenya bagaimana evaluasinya bagaimana meng-assessnya gitu ya kemudian memahami pengembangan kurikulum operasional bagaimana mengimplementasikan dalam lingkup pendidikan kemudian mengembangkan proyek penguatan nah ini ini yang harus dilakukan dalam memahami kurikulum merdeka ini bisa dilakukan salah satunya dengan aktivitas kita sekarang atau mungkin berdiskusi dengan guru pengerak Bapak Ibu saya kira-kira ini sebagian macam informasi tentang merdeka belajar jadi tidak ada salahnya untuk belajar dari guru-guru seperti itu atau belajar dengan komunitas-komunitas misalnya komunitas-komunitas seperti ini jadi ini sangat menjadi apa ya semacam sarana ya karena kalau kita mengharapkan dari pemerintah itu jelas ya berapa jumlah guru saja itu sangat banyak gitu ya sekolah saja sangat banyak sekolah saja sangat banyak tentu juga kemampuan pemerintah itu juga terbatas ya contoh saja lah untuk kegiatan seperti ini ya ini aja sudah 1.000 ya kita pikir ini sudah banyak tapi ternyata di luar sana masih banyak yang ingin mendengarkan ini jadi artinya apa memang dari hal-hal ini ya guru itu atau sekolah itu atau sumber daya itu memang sangat banyak sekali dan kita bisa mendapatkan sesuatu juga dari berbagai macam sumber jadi silakan lebih aware lagi Bapak Ibu yang mempunyai media sosialnya dengan baik nah sehingga tergabung untuk kegiatan-kegiatan yang positif kemudian ada sekilas info tentang perangkat kurikulum merdeka ini ada jaman capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada modul, ada buku teks gitu ya nah semua ini adalah sesuatu yang menjadi indikator-indikator untuk suksesnya kelakpanaan kurikulum merdeka jadi semua ini harus dipahami tentu sebagai seorang guru itu juga perlu memahami selamat menikmati selamat menikmati